Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awal hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Minggu 27 November 2022, melakukan kehendaknya menjamin kesejahteraan. Yosua 1 ayat 8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam hukumnya, Allah telah memberitahukan prinsip-prinsip di mana terletak segala kemakmuran sejati, baik secara bangsa maupun secara perorangan. Alfa dan Omega Jilid 4, halaman 111. Allah memberkati pekerjaan tangan manusia supaya mereka dapat mengembalikan kepadanya bagiannya. Ia memberi mereka sinar matahari dan hujan. Ia yang menumbuhkan sayur-sayuran dengan segar. Ia memberi kesehatan dan kesanggupan untuk memperoleh pendapatan. Setiap berkat berasal dari tangannya yang berkelimpahan dan ia menginginkan pria dan wanita supaya menunjukkan rasa syukur dan terima kasih mereka dengan mengembalikan kepadanya sebagian dalam bentuk persepuluhan dan persembahan-persembahan. Dalam persembahan syukur, dalam persembahan sukarela. Mereka harus mengabdikan harta mereka kepada pekerjaannya supaya kebun anggurnya tidak tinggal hampa dan tandus. Alfa dan Omega Jilid 4, halaman 294. Dengan pengetahuan tentang hukum ilahi dan penurutan pada ajarannya, manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan melanggar hukum itu, mereka menjadi hamba setan. Di satu sisi, mereka bisa mencapai ketinggian moral yang tinggi atau di sisi lain, mereka mungkin turun ke dalam kejahatan dan keburukan. Councils to Teachers, halaman 95. Tuhan menguji manusia dengan berbagai cara. Dia menguji beberapa orang dengan memberikan kepada mereka karunianya yang kaya dan yang lainnya dengan menahan kemurahannya. Dia membuktikan kepada orang kaya untuk melihat apakah mereka akan mencintai Tuhan, sang pemberi, dan juga sesamanya manusia seperti diri mereka sendiri. Ketika manusia menggunakan karunia ini dengan benar, Tuhan senang. Dia kemudian dapat memercayainya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Testimonis Jilid 5, halaman 261. Kiranya firman ini dapat menguatkan iman percaya kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Tuhan berkati firman ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan, sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kami, kami mengusurahkan ke dalam tangan-Mu, jauhkan kami dari segala merah bahaya, terlebih maut yang mudah berlaku atas hidup kami. Inilah doa kami, Tuhan. Biarlah kendaku yang jadi bukan kendaku kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Demikianlah renungan kita hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Koronelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Koronelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.